Pendekar yang berbudi jilid sebelas. Tapi mendadak muncul kiu tauniau tiau sem si burung berkepala sembilan. Sebab tadi itu, dia telah diberi kisikan oleh orang-orangnya tentang tibanya si tetamu pemuda. Ketika dia keluar, justru pek kong. Menepuk meja. Dia terus berlompat maju sambil berseru, eh, bocah si pek. Kembali kau datang kemari untuk mengacau. Hari ini tuan tiau sem akan membuat kau datang bisa pergi tidak? Hari ini kau pergi menghadap Raja Aherat untuk memberi selamat tahun baru kepadanya. Pekong Gusar menyaksikan tuan rumah penginapan ini bersikap sama seperti dahulu, galak tidak keruan. Eh, kiu tauniau tegurnya, hendak aku tanya padamu. Kau membuka rumah penginapan atau hendak berkelai? Tiau sem tertawa-tawar dia tahu pemuda itu lemah tak berdaya, bahkan sekarang bersendirian, maka sekaranglah saatnya dia meminta balas. Hai, Budiman palsu teriaknya. Dengan Budiman, ia menyebutnya seorang kuncu atau gentleman. Sekarang hendak aku telanjangi ketembagaanmu. Ingin aku tahu tulang-tulangmu keras atau tidak? Hendak aku mematahkan beberapa potong tulangmu. Jikalau aku tidak berhasil, benarlah kasih kuncu sejati terus dia menoleh kepada orang-orangnya, mementak dengan perintahnya, bekuk bocah ini. Ketika tadi dia muncul, Tiau sem lantas disusul beberapa orangnya yang tampak bertubuh besar dan kekar, yang romannya bengis. Mereka itu serempak menyahut dan berbareng juga maju. Pekong belum pernah belajar silat, tetapi tekadnya mempelajarinya sudah bulat, dengan demikian sendirinya nyalinya menjadi besar. Ia pun tahu bahwa sekarang ia telah mempunyai tenaga yang berarti. Maka selagi orang mulai berdatangan, dengan sebat ia menyambar sebuah bangku, dengan benda itu ia menyambut lawannya. Berbareng dengan itu, kakinya mendupak terbalik meja di depannya. Sesudah itu, ia lompat keluar, ke jalan besar untuk bersiap sedia di tempat terbuka itu. Ia pun segera menoleh ke belakang. Kesudahannya ia melengak sendirinya. Apakah yang telah terjadi sebagai akibat sambutannya dengan bangku panjang itu? Beberapa orangnya Tiaw Sam itu roboh bergumung menjadi satu akibat hajaran bangku dan bangku itu sendiri menjebolkan dinding di belakang mereka. Tiaw Sam juga berdiri terbelalak. Dia sungguh tidak menyangka seorang anak sekolah yang belasan hari yang lalu tak mempunyai tenaga umpama kata untuk menyembeli hayam tetapi sekarang kekuatannya bagaikan seorang ahli silat kelas 1. Tapi ia penasaran, ia masih sanksi, maka dari kolong mejanya ia menarik keluar sebilah golok. Sambil membawa itu ia lompat keluar, untuk menghampiri anak muda itu. Ia pun segera menyerang dengan satu tikaman. Lekong terkejut. Ia tidak mengerti silat. Bagaimana ia dapat melawan orang yang bersenjata itu, yang bengis pula? Tapi ia telah terdesak, ia tidak dapat berkelit. Sebaliknya, ia mesti menolong dirinya. Maka dengan wajar saja ia mengangkat tangan kirinya menyempok tikaman itu, hingga golok dan lengan beradu. Terdengar suara membeletuk, dan ujung baju si anak muda terkutungkan, lengannya sendiri terasakan nyeri. Hebat juga Tiaw Sam, si penyerang. Tadi pemilik penginapan ini menggertak musuh dengan tikamannya, setelah orang hendak menangkis, ia menukar siasat, ia menebas dengan gerakan melintangkan golok merampas si cantik, kali itulah golok dan lengan beradu. Menyusul bentrokan itu, Kiu Tau Niau menjerit kesakitan. Goloknya terlepas, telapak tangannya mengeluarkan darah. Kembali perkong melongo. Tapi cuma sebentar. Segera ia sadar dan insyaf akan khasiatnya Cu Tengko dan Pek Bu Eko, hingga ia jadi kuat dan kebal, matanya tajam, tubuhnya lincah. Tetapi ia tetap sabar, ia ingat bahwa ia tidak bermusuh dengan pemilik penginapan itu. Tiau Sam katanya, sesudah ia sadar itu, kalau tidak menyesal dan merubah tingkah lakumu ini untuk seterusnya kau menjadi orang baik-baik, meskipun aku tidak menghajarmu, lain orang pasti akan ada yang menghukumu. Maka sekarang terserah kepadamu, jalan benar dan jalan susat, yang mana yang akan kau pilih. Begitu menutup kata-katanya, anak muda kita memutar tubuh dan melangkah pergi. Tak sudi ia memasuki lagi penginapan merangkap rumah makan itu. Tapi, belum lagi ia berjalan beberapa tindak, tiba-tiba ia mendengar tawah dingin dari arah belakangnya, disusul bentakan, tunggu mau atau tidak, ia menghentikan langkahnya dan berpaling ke belakang. Dengan herannya ia mengenali Chiong Tienau Cukat Hiong Hui si elang menyerbu langit. Lagi-lagi ia melengak. Dahulu hari itu, karena urusannya Owi Kong Su. Si au, si empat jelek dari Owi Kong, hampir ia terbinasa di tangan orang shikat ini. Ia tahu bahwa orang ini lihai. Ia bukan lawannya, tetapi tak mau ia terhina dan dibikin malu. Maka dengan tenang tetapi tubuh tegak, ia maju menghampiri sambil bertanya, Kak Tong Cu, ada pengajaran apakah dari kau lagi-lagi Hiong Hui tertawa dingin. Tak kusangka, bocah, di depan Tong Cu mu kau berani main gila katanya, mengejek. Dia menyebut-nyebut dirinya Tong Cu ketua dari sebuah seksi dari suatu partai. Hari ini adalah hari terbukanya ke dokmu, maka jangankah sesalkan Tong Cu mu ini. Pekong mendongkol berbareng merasa geli di hati. Orang telah menimbulkan soal peristiwa lama. Kiranya kau tidak melupakan peristiwa itu Tong Cu sahutnya tertawa. Baiklah aku jelaskan secara terus terang padamu. Benar aku belum pernah bermain silat, bahwa aku mempunyai sedikit tenaga. Jikalau Tong Cu tidak mau percaya, terserah padamu. Kat Hiong Hui mengawasi tajam. Barusan itu terang menyaksikan Pekong menggunakan jurus yang liu ciam ia atau pohon yang liu menarik baju, hingga goloknya Tiaw Sam jatuh dan telapak tangannya pecah. Bagaimana anak muda ini menyangkal? Mana mau ia mempercayainya? Maka ia tertawa dingin pula, bocah yang baik, kau berakal bulus, ya bentaknya. Di depan Tong Cu mu ini jangan kau terus main gila. Kali ini Tong Cu mu tidak mau sungkan-sungkan lagi tak peduli orang nanti mengatakan aku si besar menindih si kecil, asal kau sanggup menyambuti tiga jurus seranganku, akanku beri hidup pada selembar jiwamu. Pekong tidak jari. Walaupun ia tahu orang itu lihai. Baru-baru ini ia menyaksikan sendiri bagaimana dengan satu bentakan Kat Hiong Hui menyebabkan salju beterbangan. Kalau begitu, juga terserah kepadamu. Ia menjawab, Lantang, aku yang rendah tidak akan membalas menyerang padamu. Terpaksa Pekong memberikan jawaban demikian, sebab tidak ada jalan lain. Buat menyerah dengan begitu saja, ia tak sudi. Kat Hiong Hui menjadi sangat heran. Pemuda ini berani menyambut pukulannya yang telah dilatih selama empat puluh tahun. Aneh. Hektometer. Dia tentu mau menghina aku pikirnya. Maka ia tertawa terbahak-bahak. Karena kau sudah bosan hidup? Baiklah, Tong Cu mu akan memenuhi. Pengharapanmu itu katanya. Habis berkata begitu terus ia mengangkat tinggi tangan. Kanannya, untuk selanjutnya diluncurkan secara tiba-tiba hingga terdengar suara anginnya, bet. Jarak di antara mereka ada setombak lebih angin. Serangan itu hebat sekali Pekong tertolak mundur dengan tubuh mimbung. Sedangkan Kat Hiong Hui berkata di dalam hatinya, Bocah, kalau sekarang kau memiliki ingin hidup, sudah terlambat waktunya, segera juga tubuh Pekong ngeroboh sejauh setombak lebih, suara jatuhnya itu terdengar keras, maka Kat Hiong Hui tertawa gelak-gelak seraya berkata nyaring. Bocah itu mati tanpa penasaran, sebab belum sempat si Elang menyerbu langit menghentikan kata-katanya itu, tiba-tiba ia melongo menyaksikan Pekong sudah berlompat bangun, dan terus berjalan menghampirinya sambil berkata gagah. Kat Tong Cu, silahkan ulangi seranganmu. Hiong Hui mengawasi melongo. Ia menjadi penasaran sekali. Maka lantas ia mengerahkan tenaganya pada semua jari tangan kanannya. Biasanya lima jarinya itu dapat menghancurkan batu, sebab itulah maka dinamakan Eng Jau Lat, tenaga kuku Garuda. Segera juga ia melakukan serangannya yang kedua kali itu. Pekong tidak takut, bahkan dia berbesar hati. Sekarang dia percaya betul akan kekuatan tenaganya dan kekebalan tubuhnya, hingga ia tidak memikirkan Hiong Hui bakal perhebat serangannya. Tad kala serangan Cheong Tian Au Chu dilakukan, di saat itu juga ada satu tubuh yang besar dan lebar menyambar ke arah mereka berdua, menyelak di antara si penyerang dan orang yang diserang itu, dengan akibat yang tak diduga-duga. Akibatnya ialah tubuh Pekong terangkat naik tinggi hingga ia tak menginjak tanah lagi. Sebaliknya Kat Hiong Hui roboh terkapar di tanah dengan mat mendelong mengawasi seekor burung Raja Wali besar yang mendadak datang menukik dan menghadang di depannya, dengan kesudahan Pekong bebas dari serangan dan ia sendiri roboh tak berdaya. Pekong tersambar pinggangnya, terus di bawah terbang naik. Berbareng dengan itu, dari atas punggung burung berlompat turun seorang nona yang berpakaian serba merah yang menyerukan si nona muda. Kakak Pek, lekas menyingkir. Ada orang mengejarmu. Aku yang akan menghadapi mereka. Pekong kaget, heran dan bingung. Ia ingin menanya si nona, tapi segera ia membatalkan maksudnya. Ia melihat si nona sudah maju menghadang tibanya serombongan orang berkuda, sedangkan ia sendiri dengan perlahan-lahan diturunkan pula ke tanah oleh burung itu, yang melepaskan pinggangnya. Terima kasih katanya. Terus ia lari pergi. Tapi, baru ia keluar dari geron Wee Kuan selagi keras hatinya, tenaganya sudah tidak ada. Tadi ia roboh tergempur hebat lantaran ia lari keras sekali, darahnya menjadi bergolak, mendadak ia menjadi limbung, kepalanya pusing, penglihatan matanya kabur. Juster waktu itu di depannya terlihat seorang nona berbaju merah, hingga ia ingat akan penolongnya. Meskipun ia melihatnya dengan samar-samar, ia toh ingat untuk berkata, Nona terima kasih buat pertolonganmu tadi. Nona, dapatkah aku mengetahui nama? Pertanyaan itu belum sampai diucapkan habis, tubuhnya sudah roboh. Tetapi belum sampai roboh ke tanah, nona sudah menyembarnya dan dipeluknya sembari. Nona itu berkata, Kepalamu pusing dan matamu kabur, sampai aku pun kau tak kenali. Suara si nona berhenti dengan tiba-tiba. Selagi ia berkata itu, ia memandang muka si anak muda. Tiba-tiba saja ia terperanjat. Kiranya pekong bernapas tengahengah dan mukanya pucat pasi. Apakah kau terluka tanyanya? Pertanyaan itu bernada sangat mengharukan. Pekong mengawasi orang yang menanyanya, yang masih memegangi tubuhnya. Baru sekarang ia bisa melihat tegas. Kiranya si nona ialah kiu-bewe hooyam niyoshi raseh berkur sembilan. Ia terkejut. Hendak ia melepaskan tubuhnya dari rangkulan nona itu. Kau katanya separuh berseru. Cuma begitu ia bisa mengecap hampir tak sadarkan diri lagi. Ooyam niyoshi cantik manis menghela nafas. Ah serunya terharu, coba kau dengar dan turut kata-kataku kakakmu, tak akan kau jadi begini. Pekong sangat kecewa terhadap Nona ini, ia telah menyaksikan lagaknya ketika si Nona digiyok yang hang mengusir Pek, Gan Kueye dan kemudian menghajar Setau Tai Suwe. Ia menganggap si Nona licik dan kejam. Sekarang ia mendengar kata-kata yang menurut anggapannya kurang sopan. Ia menjadi jemuh. Ia menganggap Nona itu ceriwis dan tak tahu malu. Ia sebaliknya tidak merasa betapa hebatnya orang itu tergila-gila kepadanya. Kau harus dikasihani, adik, kata pula si Nona, lemah-lembut. Karena pamanmu, kau sangat menderita. Siapa sangka bahwa tiga buah pek-buah aku itu telah terjatuh ke dalam tangan kaumku, partai Tian Liyok Npang. Mendengar disebutnya nama itu, mendadak hati pekong terbangun. Maka mendadak saja ia sadar sepenuhnya ia mementang kedua belah matanya, lalu merontah hendak melepaskan diri dari rangkulan si Nona yang memeluknya. Keras hatinya si pemuda, tetapi sayang di saat itu tenaganya belum pulih secepat kesadarannya itu. Sebaliknya, Owiam Nimar memelukinya erat sekali. Maka itu tak dapat ia segera membebaskan diri. Owiam Nimar tertawa dan berkata, eh, kau mau apa? Jangan khawatirkan apapun, adik, di sini tidak ada orang lain. Nona itu berbicara demikian seenaknya saja. Habis mengucapkan kata-katanya itu, ia menjadi terperanjat. Sebab ia mendengar suara tawa dingin yang datangnya dari belakang mereka. Maka dengan cepat ia memutar tubuhnya. Pekong demikian juga. Bahkan pemuda ini kaget berbareng malu. Ternyata orang yang tertawa itu ialah si Nona serba merah tadi, melompat turun dari punggung burung raksasa. Owiam Nimar terperanjat, kaget dan malu, segera dia melepaskan tubuh Pekong, lantas dia berlompat ke arah Nona yang mengejek itu. Pekong roboh terbanting, tetapi ia lantas bangun berdiri dan lari sekeras-kerasnya. Namun belum jauh ia sudah roboh lagi, bahkan kali ini pinggangnya menimpali sebuah batu, hingga ia roboh dengan tenaganya habis. Sia-sia belaka ia mencoba merayap bangun. Ketika itu, dia juga kaget mendengar suara-suara seruan dan waktu ia berpaling, dilihatnya serombongan orang mendatanginya. Celaka aku, serunya di dalam hati. Kembali ia mencoba bangun, tapi gagal. Maka akhirnya ia memejamkan Matthew untuk menerima nasib. Akan tetapi, si anak muda merasakan tubuhnya terangkat naik. Ia jadi ingin tahu sebabnya, ia membuka matanya. Lantas ia menjadi heran sekali dan hatinya goncang. Ia berada di tengah udara. Kembali si burung raksasa menolongnya. Burung itu terbang dengan sangat pesat. Tidak seperti semula, sekarang agaknya dia tak mau segera turun. Maka bingunglah si anak muda. Bertepatan dengan suara si anak muda, dari bawah, dari tanah, terdengar bentakan. Binatang, lepaskan orang itu menyusul itu. Maka si Raja Wali mulai terbang perlahan dan lebih rendah. Dia seperti telah terluka. Pekong melihat ke bawah. Dilihatnya tanah pegunungan. Di tanah tampak seorang berlari-lari mengikuti si Raja Wali. Makin lama Pekong melihat makin tegas. Kiranya orang di bawah itu ialah Tian Lei Moli, si wanita hantu, yang biasa berdandan parlente. Kakak Raja Wali, lekas berkata Pekong kepada si burung yang dianjurkan untuk terbang cepat. Tanpa merasa, ia menggerakkan tubuhnya. Di luar dugaan terjadilah satu malapetaka. Paruh si Raja Wali tak bertahan lama. Dia mematuk baju si anak muda, paruh itu tajam dan bahan baju kurang kuat, sedangkan tubuhnya si pemuda cukup berat. Tiba-tiba saja baju itu robek dan jatuhlah si anak muda ke tanah. Pekong menjerit saking kagetnya. Ia masih mendengar teriakan seorang wanita, lantas ia tak ingat apa-apa lagi. Berapa lama Seng waktu sudah lewat, ia tidak tahu. Hanya ketika ia membuka matanya, ia melihat langit bersinar layung dan salju di seluruh puncak bercahaya kuning emas. Ia sendiri sedang rebah di tanah. Di depan matanya tampak krentetan puncak. Dengan bantuan kedua tangannya, Pekong merayap bangun. Ia duduk. Lantas ia memandang ke sekitarnya. Dengan segera ia mengenali hutan pohon anggur di mana terdapat pintu batu dari kamar yang cinsit yang ia kenal baik. Pintu batu itu terpisah darinya sejauh setengah panahan. Luar biasa sekali, ia justru jatuh di lembah yang ia hendak datangi itu. Kebetulan pula ia jatuh selagi burung terbang sangat rendah hingga ia tidak terluka, cuma terbanting hingga kepalanya pusing dan pingsan. Dari khawatir dan bingung, ia menjadi girang luar biasa pula. Dengan bersemangat ia bangkit bangun, terus melangkah lebar ke arah pintu batu itu. Tapi tenaganya belum pulih seluruhnya. Lebih tak beruntung lagi ia menginjak buah anggur, hingga terpeleset dan kembali reboh terkulai. Pengasih anak muda merasakan nyeri dan hendak merayap bangun, telinganya mendengar suara orang, aneh. Terang dia jatuh di tempat ini tetapi dia tak nampak. Kemanakah perginya, menyusul itu terdengar suara seorang lain. Bibi Hwi, aku khawatir, dia jatuh dengan tubuh hancur luluh, bukankah dia jatuh dari tempat yang tinggi? Ah, dia sungguh harus dikasehani. Pekong kenal suara yang belakangan ini, ialah suaranya Nona Kat Ito. Karenanya ia menerkan Nona yang seorang lagi tentu Pui Hwi. Perlu aku memberi jawaban pada mereka, pikir perkong, tapi segera ia membatalkannya, sebab lantas ia mendengar bentakan Pui Hwi, Hai, hantu wanita tua bangka, kau hendak lari kemana? Segera terdengar tawah dingin dari Tian Lei Moli, yang berkata tembrang, Eh, dua bocah cilik, jangan kalian terlalu mengandalkan pengaruh P.B.Y. Lolo. Apakah sang kamu aku takut kepada kalian? Jikalau aku tidak menghormati wanita tua itu, tak nanti aku memberi ampun kamu semua. Tapi Pui Hwi tertawa-tawar. Hektometer. Siapa yang sudi dapat ampun darimu ia menjengeki. Jikalau kau benar gagah, mari bertempur sampai 300 jurus. Tian Lei Moli tidak menjadi gusar, bahkan dia tertawa terkekeh-kekeh. Aku tahu kenapa kalian berada di sini katanya mengejek. Kalian sedang mencari bocah itu. Itulah sebabnya kenapa kalian hendak menumpahkan amarah kalian kepada ku si wanita itu. Pekong segera mendengar satu suara nyaring. Terang itu suara beradunya tangan. Atau jelasnya, si Nona pasti telah menyerang lawannya. Kalian bersabarlah terdengar pula suara si wanita hantu. Barusan aku melihat bocah itu melintas ke sana. Aku si tua telah melihat banyak orang, maka itu kalian tak usahlah saling berubah denganku. Nyata sekali Pui Hui gusar bukan buatan, hingga terdengar jeritannya. Tapi Kat Itong segera berkata, Sudahlah, Bidi Hui, jangan melayani padanya. Lebih penting kita mencari dia. Habis itu, tidak lagi terdengar suara ketiga orang itu. Tidak dari Pui Hui berdua, tidak juga dari si wanita hantu. Adalah lewat lagi sekian lama, baru terdengar tawa bergelak dari Tian Lei Moli, yang makin lama makin nyaring. Itu berarti bahwa orang telah datang semakin dekat. Selaka pikir Pekong. Maka dengan menahan nyeri, dengan mengerahkan semua tenaganya, Ia merayap dan bergulingan, untuk lekas-lekas tiba di depan pintu batu, dan lantas masuk ke dalamnya. Beruk terdengar suara keras. Dan pintu batu itu tertutup sendirinya. Menyusul suara tertutupnya pintu itu, terdengar beberapa kali suara keras, yang datang dari bawah tanah. Ruang pun lantas menjadi gelap seluruhnya, walaupun demikian, Pekong tidak takut. Ia berani memasuki pintu karena ia sudah berpikir tidak akan mudah keluar lain. Ia segera memasang meta, membiasakan berdiam di tempat gelap. Tak lama maka terlihatlah sebuah sinar terang, yang menembus masuk dari sebuah lubang kecil pada dinding batu. Sedikit cahaya itu mengarah ke sebelah kiri di mana segala sesuatunya masih sangat pekat. Mungkin itu sebuah gang, pikir Pekong. Maka ia mulai melangkah ke arah itu sambil tangannya merabah-rabah. Ia merasa bahwa ia berjalan menikung beberapa kali. Jadi benarlah itu jalan gang. Lantas tibalah ia di tempat di mana tampak sinar terang hingga sekarang ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah ruang di atas mana tergantung sebutir ya Bengcu, Mutiara malam terang sebesar telur ayam, hingga kamar itu dapat tampak tegas seluruhnya hanya kamar itu kosong kecuali pada dinding ada corretan malang melintang. Pada dinding yang menghadap langsung ke mulut gang itu terdapat ukiran seorang tua. Pekong menghampiri dekat sekali untuk meneliti. Ukiran itu melukiskan seorang dengan kumis dan janggut panjang yang terpecah lima, dan pakaiannya mod zaman kerajaan Han. Dia duduk bersilah, di depannya ada lauteng, yaitu semacam perapian yang asapnya diumpamakan sedang mengepul. Di atas ukiran itu ada cukilan enam huruf, yang bunyinya, gambar wajahnya Hoa Tukyesu. Hoa Tukyesu ialah tabib kenamaan di zaman atau dinasti Han. Karena Pekong tahu bahwa kitab silat Ngo Kim Kie Keng adalah karya tabib Hoa Tukyesu, tanpa bersangsi lagi ia menjatuhkan diri berlutut di depan gambar ukiran itu memberi hormat, sedangkan dari mulutnya terdengar puji perlahan. Habis itu bangkit, lalu mengundurkan diri dan terus pergi menghampiri meja batu. Di depan meja itu, seperti yang pertama kali, ia menekan menindih huruf lima hingga dua puluh lima kali. Setelah itu maka tripod di atas meja itu berkisar, disusul dengan munculnya Tsong Keng Hap, kotak tempat menyimpan kitab. Mengingat pengalamannya yang pertama, yaitu kalau ia lamban atau ragu-ragu kotak itu akan segera kembali kepada tempat asalnya, maka perkong bertindak cepat. Ia mengulurkan tangannya menyambar kotak itu. Tapi aneh kotak itu tak dapat diambil, tak bergerak sedikit juga. Maka ia lantas meneliti sekitar tank atau tripod itu, yang nampak seperti nempel pada dasar meja. Hanya kali ini tripod tetap tak bergerak dan kotak itu tidak lantas menghilang sendirinya. Heran si anak muda. Kitab ada di depan matanya, tetapi ia tidak sanggup dan tidak mampu mengembilnya. Apa daya? Ia menjadi bingung, lah sampai berpikir, mungkinkah ia tak berjodoh dengan kitab itu? Sia-sia belaka aku berdiam saja pikirnya lebih jauh. Maka ia pergi ke belakang pintu, tangannya menarik gelang besi dari pintu itu. Niatnya untuk pergi keluar. Tapi pintu itu pun aneh. Ketika pertama kali ia datang pintu itu mudah dibukanya cukup dengan kali tarikan gelang pintu. Sekarang, selagi tenaganya sudah bertambah luar biasa pintu tetap tak bergeser, sekalipun gelangnya telah ditarik hingga putus. Dengan putusnya gelang besi, tubuhnya pekong menjadi limbung. Jatuhlah ia terduduk di lantai, sehingga duburnya terasa nyeri. Dalam kebingungan ia jadi berkhawatir, rasa putus asa datang ke dalam otaknya, ia jadi berduka dan bersedih, dan dengan letihnya dia rebah di lantai itu. Di dalam keadaan seperti itu, anak muda ini tidak berdaya. Ia selalu ingat sakit hatinya, juga kematian aneh dari paman houinya itu. Mendadak semangatnya terbangun pula. Tak dapat aku menyekap diri di sini demikian pikirnya. Maka ia berlompat bangun, terus menghampiri pintu. Dengan sengit ia mendobrak pintu itu dengan tubuhnya. Aneh. Pintu itu tersentak terbuka. Lantas anak muda ini lari pergi, sampai di tanah pegunungan Gerdweania. Tiba-tiba ia melihat, jauh di depannya seorang bertubuh tinggi dan besar, yang rambutnya panjang berjuntai. Orang itu menggendong sebuah bungkusan. Dia berjalan sambil mulutnya mengunyah, entah barang apa yang dimakannya. Melihat orang sedang makan, mendadak perkong merasa perutnya lapar. Memang sehari itu ia belum dahar sama sekali. Tak dapat ia menahan pedih hatinya. Tidak pikir panjang lagi, ia lari menyusul. Kakek. Kakek ia memanggil-manggil. Kakek, makan apakah kau? Berilah aku sedikit. Si orang tua menoleh, dia tertawa terkekeh-kekeh. Oh, kau pun doyan barang ini tanyanya. Di sini masih ada banyak. Nah, makanlah dan dia melemparkan kantongnya itu. Berdiri berhadapan perkong melihat orang itu bagaikan kulit membalut tulang, kedua matanya sangat cekung tapi bersinar hijau menakutkan. Namun karena sangat lapar, ia tidak kenal takut. Maka dibukanya kantong itu, memasukkan tangannya memegang sesuatu yang terus dikeluarkan dan digigitnya. Mendadak saja ia merasa sangat mual. Barang makanan itu menyiarkan bau busuk dan anjir yang hebat. Lantas ia muntah-muntah, hingga ikut keluar isi kantong nasinya. Sekarang ia mengawasi sisa barang itu, yang masih dipegangnya. Lalu, kagetnya bukan main. Kiranya itu jantung manusia yang sudah pusuk. Ia kaget dan tertegun, segera dibuangnya barang itu. Si orang tua kurus kering tertawa terkekeh. Anak yang baik katanya. Anak yang dapat diajar. Sudah lama memang aku si orang sileng tidak pernah mendapatkan calon murid seperti kau. Kau berani makan barang makananku, itu artinya jodoh kita kuat sekali. Pekong terkejut. Orang menyebut dirinya sileng. Ia teringat pada pek, ganku ya leng si ecai, si iblis bermata biru. Mendadak tubuhnya menggigil. Tapi segera lenyap rasa takutnya. Sebaliknya ia jadi sangat berani. Tutup mulutmu ia membentak, romannya menjadi keren. Kiranya kaulah leng si ecai. Cuon kecilmu memang sedang mencarimu untuk membuat perhitungan. Sekarang bicaralah kau terus terang, aku nanti memberi ampun padamu. Atau segera aku munkratkan darahmu. Si kurus kering tidak takut, bahkan dia tampak tembrang. Cuma di akhiran. Eh, eh, kenapa kamu bermusuh denganku? Bukankah si au seng hau terluka olahmu hingga dia menemui ajalnya tanya pek, kong? Atau apakah kau telah memberikan jarum beracun cian tok bong hang ciam kepada lain orang? Mengakulah terus terang. Leng si ecai mengadah, dia tertawa terbahak-bahak. Eh, bocah, nyalimu besar ya katanya, mengejek. Kau berani menuduh aku dan mendesak menanyakan rahasyu aku? Ah, aku lihat, jantungmu tentu terlebih lezat daripada kepunyaan orang lain. Mendadak si jangkung kurus melompat maju sembari mengulurkan tangannya yang panjang hendak mencekik bocah di depannya itu. Dia memiliki lima buah jari tangan yang kuat sekali. Tahan teriak pekong, yang menangkis sambil mencoba mencegah tangan lawannya. Leng si ecai memutar tangannya yang memancarkan sinar hijau menyelokan yang terus menyambar anak muda itu. Pekong berdiri terlalu dekat dengan orang itu, tak dapat ia berkelit. Maka ia merasa dadanya terhajar keras, tubuhnya lantas saja terhuyung mau jatuh. Sinar itu dingin sekali. Ia gusar sekali. Lantas ia membalas menyerang. Baru saja tangannya meluncur, tiba-tiba ia merasa mual, tubuhnya terus roboh. Masih sempat ia mendengar Leng si ecai tertawa nyaring dan berkata, bagaimana caranya si Yau Seng Hou menderita sebelum dia putus nyawanya, akan kau rasa juga. Ya, tak lama lagi. Tak dapat aku si orang si Leng menemani kau lebih lama lagi, terus tubuhnya berkelebat dan segera dia terpisah jauh belasan tombak. Pekong penasaran. Ia pun tahu, karena terkena jarum berbisa dari Pek Gankui Ye, ia takkan dapat hidup lebih lama lagi. Maka ia merontah, bangun berdiri, untuk lari menyusul. Baru ia lari beberapa langkah, tiba-tiba terasa kakinya lemas, terus ia roboh sendirinya. Hanya kali ini ia jatuh ke tempat yang lunak. Ia lantas membuka matanya. Tahu-tahu ia telah berada di dalam rangkulannya Tian Lei Moli. Ia kaget bukan main, segera ia merontah untuk melepaskan diri. Tian Lei Moli memukul keras sekali, dia pun tertawa. Anak manis, jangan akal, kata si wanita hantu. Beberapa kali kau lolos dari tanganku, kali ini tak mungkin kau lolos lagi, dan ia lantas menciumi pipinya si anak muda. Pekong merontah-rontah, dengan kepalanya ia pun menghajar muka wanita itu. Tian Lei Moli menjadi kaget, dua buah giginya rontok dengan mengeluarkan darah. Pekong masih panas hati, ia meludahi muka wanita itu. Tian Lei Moli gusar sekali, dia membanting tubuh Pekong sambil berteriak, manusia tak tahu diri. Kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan menyerah lantas dia mengerahkan tenaganya pada sepuluh tangannya dan mulutnya menghembuskan hawa beracunnya. Pekong takut dan merontah, lantas ia lari sekeras-kerasnya, ia mendengar tawanya Tian Lei Moli, yang rupanya mengejarnya. Ia lari terus tanpa memilih jalan, maka kagetlah ia ketika merasa kakinya menginjak tanah kosong. Baru ia mengucap itu, tiba-tiba telinganya mendengar suara manis, kau mimpi apa? Kenapa kau menyebut mati aku? Tanda petik. Suara merdu itu disusul suara tertawa yang merdu pula. Heran si anak muda. Ia membuka matanya. Kiranya ia sedang rebah di atas pembaringan, si Yau Chou Kuh duduk di sisinya, matanya mengawasi padanya dengan sinar yang sangat tenyinta. Eh, eh kenapa aku berada di rumah tanyanya? Heran. Apakah aku sedang bermimpi? Kata si Nona manis, kalau begitu, kau menganggap aku orang di dalam impianmu itu. Kenapa kau tidak punya perasaan berbudi dan tenyinta? Pergilah ke meja abu ayahku, aku mau liat kau suka atau tidak dan si Nona berbangkit dan berjalan pergi. Bukan main malunya Pek Kong. Adik yang baik ia memanggil seraya ia bergerak bangun, untuk lari menyusul. Baru ia muncul di ambang pintu, tiba-tiba ia mendengar suara bentakan di dalam taman. Ia memburu ke sana. Maka ia melihat Owiam Nio bersama ama Hong Ho Pek Hei-e Puihwi dan Intong saling mencaci lalu terus berkelahi hebat sekali. Tunggu. Tunggu ia berteriak-teriak. Kenapa kalian berkelahi? Mendengar suara si anak muda, keempat Nona itu berhenti berkelahi seketika juga. Kat Intong mau membuka mulutnya yang mungil tapi tak jadi mengucapkan sesuatu kata. Hong Ho Pek Hei-e memperlihatkan wajah tawar dia membungkam. Puihwi bersikap sangat dingin dan dingin juga tertawanya. Chow Kun hadir bersama tetapi dia berdiri dam saja di pinggiran, wajahnya menunjukkan dia sangat penasaran. Heran, pikir si anak muda. Apa yang telah terjadi? Lalu terdengar ketawa-tawar dari Ooyam Nio, yang berkata nyaring, hektometer. Aku Ooyam Nio, akulah gadis putih bersih. Kalian boleh periksa siu kiyongsi di tanganku, itu sama seperti milik kalian. Apakah cuma kalian saja yang merasa diri suci murni? Toh aku sama murninya seperti kalian. Kenapa kalian cuma bisa main rebutan? Ketiga Nona itu mengawasi mendelik. Kata-katanya Ooyam Nio membuat mereka membungkam. Siu kiyongsi atau pasir pelindung kesucian diri adalah titik merah pada lengan wanita, dan titik itu akan lenyap kalau orang bukan gadis lagi. Pekong bingung dan berpikir. Mereka itu bertempur. Adakah itu disebabkan karena aku orang dahulu mengatakan wanita itu racun bagi pria, apakah aku pun racun juga bagi wanita maka tawarlah hatinya. Terus ia menoleh kepada Chow Kun yang masih berdiri dalam saja, setelah itu ia keluar dari taman lari terus sampai di tepi jurang. Ia menengadah langit dan menarik napas panjang, akan panjang akan sekonyong-konyong membuang dirinya ke dalam jurang itu. Di saat tubuhnya jatuh, kembali Pekong merasa heran. Ia merasa seperti ada orang yang menahan tubuhnya itu, dan menurunkannya perlahan-lahan ke tanah hingga ia tidak kurang suatu apa. Ia membuka matanya. Maka ia melihat sebuah wajah yang mendatangkan kesan yang sangat baik dalam hatinya. Itulah seorang tua dengan dandanan dari jaman kerajaan Hon yang kumis janggutnya panjang yang mukanya sabar sekali tengah mengawasinya. Setelah itu dia berkata sungguh-sungguh, Anak yang baik, lupakah kau kepada sakit hatimu yang dalam laksana lautan? Selagi dendam itu belum dibalas, kenapa kau nekat hendak membunuh diri? Suara itu bagaikan air dingin yang mengguyur kepala si anak muda. Ia lantas ingat, untuk apa ia menempuh perjalanan jauh ribuan Lik Lembah Kie Hang Kok kalau bukan untuk mencari kepandayan guna menuntut balas ayah bunda dan pamanya? Hanya ia merasa aneh, kenapa sesudah memasuki kamar yang cinsik, di dalam kamar itu ia tidak memperoleh hasil apa-apa. Karena itu, ia lantas menekuk lutut di depan orang tua itu. Katanya, Aku anak muda yang bodoh sekali, aku memohon sudi apa kiranya Bapak Dewa memberi petunjuk ke jalan yang terang. Mendadak orang tua itu tertawa. Sudah, jangan kau banyak omong lagi demikian katanya. Kalau orang bersungguh-sungguh, emas dan batu pun dapat terpecahkan. Segalanya terserah kepada dirimu sendiri. Pekong masih hendak bertanya lagi, tapi orang tua itu telah lenyap dengan sekonyong-konyong dan mendadak pula dari sampingnya loncat keluar seekor harimau yang membuka mulutnya lebar-lebar dan mementang semua kukunya, siap menerkamnya. Ia kaget bukan kepalang, hingga tubuhnya roboh ke tanah, kepalanya membentur batu karang. Rasa nyeri membuat pekong terbangun, ia membuka matanya. Kiranya ia tetap masih berada di dalam kamar yang cinsit, masih rebah di lantai. Ketika ia melihat ke dinding, di situ ada ukiran seekor harimau yang nampak bagaikan hidup. Saking herannya ia melompat bangun. Lantas ia mencium bau tak sedap. Setelah ia mencari-cari, ternyata tadi ia telah muntah-muntah selagi bermimpi. Maka sekarang ia mengerti, barusan ia memimpikan tabib Tzu yang kenamaan itu. Mimpi. Bukan sekedar mimpi tapi mimpi di dalam mimpi, demikian si anak muda. Pikir bolak-balik. Lalu ia menghela nafas. Sesudah sadar, pekong merasa kesehatannya pulih. Tak lagi ada rasa nyeri atau letih pada tubuhnya. Ia cuma tidak tahu, ia pingsan atau tidur berapa lama, ia jadi heran, selagi ia bernapas, mendadak ia merasakan hawa harum keluar dari kerongkongannya. Ah, mungkin ini khasiatnya buah pekboe ko katanya pada diri sendiri. Ia lantas menggerakkan tangan dan kakinya. Ia menjadi girang sekali. Kaki tangannya itu dapat bergerak dengan leluasa dan cepat. Mustahil aku tak berhasil mendapatkan kitab, pikirnya. Maka ia hendak mencoba lagi. Lantas ia berjalan ke meja batu tadi. Ia memegang dan menggoyangnya. Satu kali tak bergerak. Dua kali tak bergerak pula. Aneh. Maka penasaranlah ia. Lantas ia menghantam keras dengan tangannya. Kembali kotak tak muncul sebaliknya tangannya terasa nyeri dan kaku. Aneh, pikirnya pula. Tiba-tiba ia ingat kata-kata hoatu terakhir dalam impiannya tadi. Orang harus bersungguh-sungguh. Jadi ia harus sabar dan ulet. Syukurlah hantamanku tadi tidak berakibat apa-apa, pikirnya. Bagaimana kalau kotak pecah dan kitabnya rusak? Bagaimana ilmu silat itu dapat dipelajari? Lantas ia diam untuk menenangkan diri. Tak lama, ia merasa hatinya tenteram. Sekarang dapat ia memeriksa kotak Chong kenghab ketiga hurufnya itu. Pada huruf Chong yang berarti simpan, coretan yang terakhir dari huruf itu jauh lebih dalam daripada yang lain-lain. Ia lantas menerka gorsan itu. Lalu tanpa sangsi lagi ia menekan. Tiba-tiba kotak terbuka. Di dalamnya tampak beberapa ratus butir obat pulung. Dasarnya kotak licin mengkilap seperti kaca. Di situ samar-samar berbayang 32 buah huruf, yang artinya, duduklah bersemadi untuk menenteramkan hati, dan berlakulah sungguh-sungguh. Di dalam tempo tiga hari akan terlihat hasilnya. Obat di dalam kotak ini khasiatnya menahan lapar dan menguatkan tubuh. Setiap hari makan satu butir, itu sama dengan kekuatannya nasi. Sekarang Pekong mengerti. Ia pun telah membuktikan faedahnya kesabaran dan hati yang tenang. Lantas ia mengambil obat, dibawanya ke kamar sebelah, yang dinamakan kamar rahasia. Di situ ia berlutut memberi hormat pada gambar ukiran dari Ho'alo, yang dipanggilnya Chowesu, kakek guru. Habis bersujud, ia duduk bersila di atas powatuan batu, untuk mulai bersemadi, akan menyingkirkan segala macam pikiran lainnya. Ia mengosongkan hati hingga tak lama kemudian ia merasa hatinya bersih dan terang bagaikan kaca rasa. Kamar rahasia itu cuma mendapatkan terangnya sinar yang menembus masuk dari celah-celah yang kecil sekali di dinding. Maka siang atau malam, keadaan sama saja. Itu ada baiknya untuk Pekong, yang tak mempedulikan waktu, hanya kalau lapar, ia makan pilnya, ia terus bersemadi. Kadang-kadang saja ia membuka matanya, sampai pada satu saat, ia menjadi heran sekali. Ia bisa melihat dengan lebih terang, sampai pun ke seluruh sudut yang tadinya gelap sekali. Diam-diam ia merasa girang. Itu artinya, sekalipun malam ia bisa melihat seperti siang hari. Sampai sebegitu jauh, terus ia berlaku sabar. Ia belum tahu sudah sampai atau belum saatnya untuk mendapatkan kitab ilmu silat. Terus ia bersemadi, masih ia mengosongkan hatinya. Kemudian datanglah suatu keanehan. Tempat duduknya. Bergerak dengan perlahan, bergerak ke samping. Di bawah tempat duduk itu tampaklah sebuah lubang yang dangkal. Mengawasi ke dalam lubang itu, Pekong melihat sebuah kitab tebal, kalimatnya, Gou Kim Kye Keng, artinya kitab emas lima hewan. Benarlah bahwa kesungguhan hati dapat memecahkan emas dan batu. Setelah mengucapkan puji di dalam hati, Pekong mengulurkan tangannya mengambil kitab silat itu. Ia membalik halamannya. Halaman pertama memuat gambarnya Hoa Chu Chow Shin. Halaman kedua memuat gambarnya seorang tua yang romannya tenang seperti dewa, di pinggirannya bertuliskan huruf-huruf yang berarti, ditulis pula oleh murid, Lohu Kek Pui Cheng, Pekong kemudian membawa kitab itu ke kaki tiga. Setelah diletakkan kitab itu, ia merapihkan pakaiannya, lalu memberi hormat satu kali lagi. Sesudah itu ia melanjutkan membulak-balik semua lembaran lebih jauh. Gou Kim Kye Keng terdiri dari tujuh bagian, kecuali kelima hewan harimau, hou, biruang, hem, manjangan, lok, kera, wan, dan burung, niau, maka Lohu Kek Pui Cheng, si murid, menambahkan dengan satu bagian. Kita pular Coa Keng. Pada setiap bagian, ada penjelasannya mengenai pelajaran tenaga dalam, tenaga luar, ilmu ringan tubuh, ilmu silat bertangan kosong, bersenjata serta ilmu berhitung. Habis kita pular, bagian ke enam itu, ada penjelasan lainnya, yang menjadi bagian ketujuh atau terakhir, dan inilah kesimpulan yang menghubungkan isi atau sarinya ke enam bagian itu, supaya satu dengan lain ada hubungannya yang selaras dan selaras. Maka itu, kitab itu sangat lengkap dan jelas, bukan main girangnya Pak Kong. Tanpa membuang tempo lagi, ia duduk membaca dengan penuh semangat. Mulanya ia membaca sampai habis seluruhnya untuk mengetahui isinya, lalu ia mengulangi membaca pasal demi pasal, huruf demi huruf, sebab semua itu mesti dimengerti sampai pada bagian yang sulit. Kemudian ia membaca dengan saban-saban dicocokkan dengan lukisan ukiran dinding. Yang terakhir ia mulai mempelajari jalannya ilmu silat lima hewan itu dengan gerakan-gerakan tubuh, tangan dan kaki. Dalam hal ini ia tidak mengenal waktu, ia baru beristirahat sesudah letih dan datang rasa kantuknya. Ia makan pilnya setiap hari sebutir sampai datang saatnya ia menelan butir yang terakhir. Ah, ia mengeluh lega tertahan. Itu artinya sudah seratus hari ia berada di dalam gua mempelajari ilmu silat, ia sudah hafal segalanya, tinggal mempraktekannya, terutama ilmu meringankan tubuh. Di dalam gua ia bisa bergerak merdeka tetapi kurang leluasa, sebab luas dan tingginya tempat tidak sama seperti di tempat terbuka. Maka ingin sekali ia mencobanya. Untuk itu, ia terus menyimpan lagi kitabnya di dalam kotak. Ini menjadi kebiasaannya setiap hari sehabis berlatih dan membaca, dan setiap kalinya, ia terus bersemadi. Hanya kali ini terjadilah hal yang baru. Ia baru meletakkan kitabnya tiba-tiba terdengar suara menggeser, terus saja kotak itu tertutup rapat oleh tripod seperti semula kalinya. Saking heran, si anak muda berdiri melengap. Suatu keanehan. Tapi ia cerdas, ia dapat menangkap artinya itu. Itu berarti gurunya Lohu Kek Pui Cheng, menyimpan pula kitabnya sebab ia sudah mempelajarinya sampai tamat, atau itulah saatnya ia berpisah dari sang guru guna meninggalkan guha itu. Mengingat demikian, ia terkejut, girang dan juga berduka. Ia berduka sebab mesti meninggalkan sang guru, gurunya yang tanpa wujud. Lantas pekong merapihkan pakaiannya, di depan powa toan, ia menekuk klutut, memberi hormat dan mulutnya berkemak kemik, mengucapkan puji menyampaikan terima kasih dan berpamitan untuk memberi selamat tinggal. Masih ia duduk bercokol lagi di atas powa toan itu, bersemede kembali, menghafal isi kitab di luar kepala. Ia ingat semuanya dengan baik sekali. Justeru saat itu, ia merasakan perutnya lapar. Maka ia lantas berbangkit dan berjalan ke pintu batu. Di situ ia berdiri, untuk menarik daun pintu. Kali ini ia mencoba menggunakan tenaga dalamnya, Kek Heng, pada bagian huruf dia menempel. Tapi ia gagal. Heran, katanya di dalam hati. Apakah tenaga dalamku masih belum sempurna? Aku rasa sekarang ini dapat aku mencabut akarnya sebuah pohon kayu besar. Titik mungkinkah kakek guru tidak mengijankan aku keluar dari pintu ini. Maka ia lalu menggunakan otaknya. Tidak ada jalan lain kecuali jalan pada saat ia mulai memasuki gua atau lubang mirip sumur. Waktu ia bermula kali jatuh terjeblos. Ia lantas mencoba dan titik ia dapat melesat naik hingga sebentar saja ia sudah tiba di atas. Ah serunya, saking kagum. Ia lantas menoleh, melihat ke lubang sumur. Maka di sana, pada batu yang lebar dan licin. Ia melihat tujuh buah huruf yang bunyinya, tertutup lagi buat seribu tahun. Dan mulut lubang, atau gua itu, lantas tertutup sendirinya. Pekong melengak sampai kembali terasa laparnya. Maka terus ia pergi ke hutan anggur untuk menangsel perut dengan buah yang lezat itu. Habis makan, ia mencoba ilmu ringan tubuhnya. Ia berlompatan, makin tinggi, terus ia lompat naik dan turun. Di puncak yang ada di situ sampai akhir ia merasa puas, suatu bukti dari sempurnanya ilmu ringan tubuhnya. Tak cukup dengan makan buah saja, Pekong menimpuk dua ekor burung. Kemudian ia menyalakan api, memanggang burung itu, dan dimakannya dengan lahapnya. Tiba-tiba di saat ia mau berangkat pergi, mendadak ada serombongan orang dengan dandanan ringkas berdatangan lari ke arahnya. Ia mengawasi, lantas ia mengenali rombongan itu, melihat pakaian seragamnya, tahulah Pekong bahwa itulah rombongan dari Tian Liong Pang, Pantai Naga Langit. Sebaliknya juga si kepala. Rombongan lantas mengenali pemuda itu, yang baru-baru ini dicari hendak ditawan oleh Tong Chu, ketua seksi neraka. Dia ini heran mengapa berselang hampir satu tahun si pemuda kembali diketemukan di lembah Kie Hang Kok ini. Sendirinya dia menjadi girang sekali, hingga dia tertawa lebar. Hai, bocah yang baik dia berseru girang, sebaliknya daripada bergusar dan bersikap bengis. Kembali kau datang kemari. Nah marilah, dengan baik-baik kau turut tuan besarmu pulang. Akan tetapi anggauta-anggauta rombongan itu lantas maju dan segera mengurung si anak muda, meskipun mereka tidak segera menyerang, terang mereka hanya untuk mencegah jangan sampai orang lari kabur. Mundurlah kalian mendadak Pekong berseru, dan kedua tangan dikibaskan ke kiri dan kanan. Hanya dengan satu gerakan itu, maka belasan orang pengurung itu pada roboh terpental sungsang sumbal beberapa tombak jauhnya. Bukan main girangnya si anak muda. Inilah percobaannya yang pertama dan ia telah berhasil. Benar-benar tenaganya kuat luar biasa. Karena itu, ia lantas bersiul, terus ia tertawa, lalu tanpa memperhatikan lagi rombongan itu, berlari-lari ke arah Sip Hong Tin. Si anak muda ingin lekas-lekas pulang melihat rumahnya, karena merasa bahwa ia telah meninggalkan terlalu lama Siao Chow Kun dan Hotong, pacar dan sahabat karibnya itu. Ia hendak melaporkan perihal berhasilnya ia menuntut pelajaran. Ketika pengkong tiba di muka kampung, hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba di sebelah depannya, ia melihat berkelebatnya sesosok tubuh mirip bayangan serba putih yang mendahulunya memasuki Sip Hong Tin. Eh, kenapa kakak Hong Hu ada di sini tanyanya pada dirinya sendiri? Karena ia merasa pasti bayangan putih itu Hong Hu Pek Hei. Tidak ayah lagi, pemuda ini lari menyusul. Ingin ia menemui nona itu, yang baik hati dan pernah menolongnya. Mungkin ada urusan penting maka juga si nona datang ke tempatnya ini. Kalau perlu, ia dapat memberikan bantuannya. Sip Hong Tin mempunyai beberapa buah jalanan atau gang, lewat beberapa jalan, Pek Kong tidak dapat melihat nona yang disusulnya itu, maka ia berdiri di amakan memasang mata. Tiba-tiba ada menyambar sesuatu dari samping. Dengan sigap ia menyambutnya. Kiranya sehelai kertas, yang bertulisan, Kau lah laki-laki sejati, tetapi, kenapa kau tidak dapat dipercaya? Malam ini jam 3, aku nantikan kau dicitliki. Jikalau kau juri, boleh kau tak usah datang itulah surat tantangan. Siapakah gerangan penantang itu dan siapa pula yang ditantangnya? Dia pasti telah salah mata, pikir Pek Kong, karena ia baru sampai dan orang tentu tidak mengenalnya, Jangan kata mempunyai urusan mengenai tantangan itu. Tentulah orang telah silap. Karena ia mau mencari Hong Ho Phe, pikirnya baiklah ia singgah satu malam. Ia lantas merogoh sakunya. Ia masih mempunyai uang kira-kira 20 tahil perak, yang cukup untuk ongkos setengah bulan. Lantas ia pergi ke sebuah penginapan, habis membersihkan tubuh, Ia tanya pelayan yang melayaninya di mana letaknya citliki dan berapa jauh dari penginapan itu. Pertanyaan itu membuat si Jumos heran. Cuan mau pergi ke citliki tanyanya, heran. Katanya di sana sering ada gangguan hantu, sekalipun di siang hari. Begitu maghrib tiba, maka orang takut pergi atau lewat sana pengkong tertawa. Terima kasih atas kebaikanmu ini, katanya, tolong kau beritahukan arahnya, melihat orang bernyali besar, pelayan itu turut tertawa. Katanya, tempat itu disebut. Cieliki, kali tujuli, tapi sebenarnya tempat itu jauhnya 30 li lebih. Itu pun. Bukannya Kikali. Letaknya ialah di sebelah selatan sana. Sebuah tanah pekuburan dapat terlihat dari jauh. Lewat lagi sepanahan, akan tampak bukit Kau Cunia. Setelah melintasi bukit itu, akan terdapat sebuah lembah sempit. Itulah diacit Liki. Mendengar keterangan itu pekong menerka ada sesuatu yang tidak beres. Lantas ia minta disediakan barang makanan, dan disuruh bawa ke kamarnya. Tak lama kemudian muncul si pelayan, sembari tertawa dia berkata, Tuan, ada lagi seorang tamu, yang menanyakan tentang Cieliki seperti Tuan tadi. Aku beri keterangan seperti keteranganku pada Tuan. Aneh tamu itu. Dia berkata justru dia mau pergi mebekuk stan. Pekong tersenyum. Adakah dia seorang tusu atau imam? Tanyanya. Kalau dia seorang tusu, itu tidak aneh, Tuan. Dia justru seorang nona, hatinya pekong bercekat. Apakah nona dari belasan tahun dan pakaiannya serbab putih? Tanyanya pula. Pelayan itu mengangguk. Rupanya Tuan kenal dia, Tuan sahut pelayan itu tertawa. Dia memang berdandan serba putih. Oh, dia cantik sekali, habis menjawab itu dengan masih bersenyum si pelayan berlalu pergi. Pekong berkata di dalam hati. Tadi aku tak dapat menyusul dia siapa tahu sekarang dia mampir di sini saking girangnya. Ia lantas pergi ke bagian belakang dari hotel itu, akan mencari kamar nona Honghu. Ada dua buah kamar, yang satu gelap, yang lain ada apinya. Kamar yang gelap itu terkunci. Maka ia menghampiri kamar yang ada penerangannya. Sepi saja. Tanpa bersangsi pekong menghampiri pintu kamar dan mengetuk dengan perlahan, lalu dengan perlahan juga ia memanggil. Kakak Honghu, tidak ada jawaban. Aneh, pikir si anak muda. Lantas ia mengintai ke dalam, kamar itu kosong. Mungkin aku salah mencari kamar, pikirnya. Maka ia pergi ke depan, mencari pelayan yang tadi. Ia memperoleh kepastian. Maka pikirnya pula, mungkin ada urusan, dia pergi sebentar dan akan kembali. Aku tunggu saja di kamarku, tapi, tatkala ia sampai di dalam kamarnya, di atas mejanya ia tampak sehelai kertas dengan tulisan. Ciat sudah pergi jauh, jangan cari dan menyusulku. Urusan di Cip Liki itu tidak ada sangkut lautnya dengan kau, jangan sekali-sekali kau pergi ke sana, sebab itu berarti menempuh bahaya, surat itu tanpa tanda tangan. Pekong berpikir. Orang itu baik sekali. Mungkinkah dia Honghu Pek He He He? Kalau benar, kenapa dia tak mau menemui padanya? Dan kalau bukan dia, kenapa ada menyebut dirinya dengan kata-kata ciat-ciat itu berarti aku untuk wanita? Lama si anak muda berpikir, tak dapat ia menentukan jawabannya. Maka akhirnya ia mengambil keputusan akan pergi ke Cip Liki. Di sana ia akan memperoleh kepastian. Ia menanti sampai jam 2 lewat, terus ia keluar dari kamarnya dengan meloncati jendela. Tak sukar baginya mencari lembah yang disebutkan si pelayan. Ia pun sampai di tempat dalam tempo yang jauh lebih cepat. Lembah itu sempit tetapi panjang dan banyak batu koralnya. Yang disebut bukit banyak pepohonannya, yang besar dan tinggi seperti menjulang ke langit. Seorang diri pekong berdiri di dalam lembah, telinga dan matanya dipasang. Ia tidak melihat apa-apa, ia cuma mendengar desiran angin. Malam pun sunyi sekali. Si pelayan cuma nakut-nakuti ketika ia bicara tentang banyak setan, katanya di dalam hati. Boleh dibilang baharu si anak muda memikir demikian, tiba-tiba ia melihat melesatnya 2 sosok bayangan. Maka dengan tak kurang sebatnya ia menjejak tanah melesat naik ke cabang pohon di sisinya buat menyembunyikan diri. Dua bayangan orang itu tiba dengan cepat. Mereka berhenti justru di tempat pekong berdiri tadi. Aneh kata yang seorang. Barusan aku melihat seseorang berdiri dam di sini, kenapa sekejap saja dia sudah lenyap? Apa benar orang berani main gila? Pekong melihat dan mendengar. Kedua orang itu berdandan sebagai to'osu. Kau terlalu bercuriga, saudaraku, kata imam yang terlebih katai. Buat aku, aku. Tidak peduli siapa. Seperti dua makhluk yang menyamar jadi hantu tadi, dia pun akan. Aku bikin darahnya munkrat berhamburan. Kata-kata itu menjelaskan kepada pekong bahwa cerita tentang hantu itu, ternyata hantunya ialah hantu-hantu palsu, bahkan mereka telah dibinasakan imam ini. Sendirinya lantas ia berkesan baik terhadap imam itu. Imam Shiku itu menyangka kawannya menghibur karena dia juri, maka dia tertawa berkakakan dan berkata nyaring, apakah Ku Hian Sui pernah takut kepada siapa juga? Pada setengah tahun yang lalu itu memang dikubil Kim San Siye pernah aku melawan bocah itu, sayang aku lengah maka aku kalah satu jurus. Ketika itu aku bertangan kosong dan dia bersenjata. Kali ini aku membawa pedangku, maka akan aku bikin dia menjadi setan gelandangan di dalam neraka. Si Pao Sukatai tertawa. Semangatmu kini tak kalah dengan semangatmu tahun yang lampau, Tuheng pujinya. Bagaimana kalau pemuda itu menyalahi janji dan tidak muncul? Kepada siapa kau hendak membuat perhitungan? Ku Hian Suu nampak bersangsi. Kemudian dia berkata sengit, kalau dendam tak dibalas, aku bukannya seorang kuncu. Kalau sampai terjadi begitu, biarlah dia menyingkir dan selamat malam ini, tetapi kelak apabila dia bertemu denganku, jangan sesalkan aku jikalau aku tidak mentaati lagi aturan Kang Ou. Akan kubunuh dia di tempat. Mendengar sampai di situ, tahulah pokong bahwa urusan si imam ini ada urusan pribadinya dahulu hari. Tapi sekarang terjadi salah paham, dia telah keliru mengenali orang. Maka ingin ia menampakan diri guna berikan penjelasan. Akan tetapi belum lagi ia lompat turun, tiba-tiba ia melihat datangnya sesosok tubuh putih. Nah, itu kakak Kang Ou datang katanya di dalam hati. Baik aku lihat dahulu bagaimana sepak terjangnya. Maka ia berdiam terus, cuma matanya yang dipasang. Ia menyangka pasti si serba putih itu nona Hong Hu adanya. Kedua imam juga telah melihat datangnya bayangan putih itu, lantas mereka menghadapinya, tapi mereka menjadi melengat. Juga pekong. Orang itu bukannya nona pehe seperti ia terka atau harap-harap. Si baju putih itu seorang nona begitu sampai, lantas dia membentak kedua imam tersebut. Dia tidak memperdulikan orang bengong atau tidak. Hian Siu, imam tua, jangankah sombong demikian bentaknya. Kalau kau benar lihai keluarkanlah kepandayanmu. Siapakah kau tegur Hian Siu, heran berbareng mendengkol. Bagaimana kau berani mencampuri urusan toyamu? Siapa mau ngobrol denganmu bentak pula si nona? Kalau kau mau membalas sakit hatimu di Kim San Siu itu, majulah mari kita coba-coba kepandayan kita. Kalau tidak, goyang ekormu dan pergilah mengacir dari sini. Jangan kau membuat nonamu gusar, nanti aku persen kau dengan satu tekaman pedang. Bukan main gusarnya Hian Siu. Ia merasa tidak kenal dengan orang di depannya ini. Kenapa orang tahu urusannya demikian jelas? Kalau umpamanya ia membinasakan nona ini apa ia tidak akan menyesal nanti? Maka ia mencoba menahan diri. Katakan padaku, Tian Cheng si bocah itu pernah apa dengan kau demikian tanyanya. Lekas. Hektometer si nona mengeram. Kau peduli apa? Habis membentak dan menghina itu, mendadak dia tertawa sendirinya. Hian Siu menatap. Dia tetap heran, bahkan bingung. Dia cuma ingin tahu, nona ini dengan Tian Cheng itu sanak atau sahabat. Di saat dapat mengendalikan diri itu, dia berkata keras, Toyamu suka memberi ampun pada nyawamu sebab usiamu yang masih muda, bahkan kau wanita pula. Sekarang lekas kau pulang dan sampaikan kepada Tian Cheng bahwa dia harus pergi ke Kiang Kek Jie di gunung Kunlunsan untuk menerima kematiannya. Nona serbab putih itu tidak senang hatinya. Si imam memandang hina kepada kaum wanita. Ia hendak membuka mulut, tapi ia tidak jadi. Berbareng itu ia mendengar satu siulan nyaring dari pohon tak jauh dari mereka. Terlihatlah sesosok tubuh manusia melayang di antara mereka, dan sampainya cepat luar biasa. Dalam sekejap mata, di depan mereka sudah berdiri seorang anak muda yang tampan dan halus gerak-geriknya. Semua mata lantas mengawasi pemuda itu. Itulah pengkong, ia melihat si nona mau membelai Tian Cheng. Di lain pihak, ia tak kenal nona ini dan tidak tahu juga apa sangkut lautnya si nona dengan orang si Tian itu. Ia pun khawatir nona ini bukan lawannya si imam, yang ada berdua dengan seorang kawannya. Di samping itu pikirnya ia harus mewakili Tian Cheng membereskan urusan ini. Maka segera ia tertawa lebar dan berkata, Tian Cheng di sini. Tau Tiang hendak memberikan pelajaran apa padaku, silahkan. Tak usah kita harus menempuh perjalanan jauh laksaan Li ke Kunlun San. Hektometer Hian Siu memperdengarkan suara menghina. Ia mengenali orang yang dicarinya. Kau benar dapat dipercaya, Tuan. Dahulu kau salah janji, mungkin itu disebabkan kau juri terhadap ilmu silat imb yang kiam hoat dari partai kami, mengenai itu aku tidak mau berbuat keterlaluan. Sekarang kau boleh mulai dengan seranganmu berkata begitu, si imam mundur dua langkah, pedangnya terus dihunus. Dia tersenyum. Pekong tidak tahu jelas duduknya perkara. Sebenarnya ingin meminta penjelasan. Tapi ia khawatir sandiwaranya ini nanti ketahuan. Terpaksa ia tertawa dan berkata, Tau Tiang, Tau Ya di sisimu itu tentulah ada sahabatmu, Maka itu aku minta sukalah urusan kita ini terlebih dahulu kau jelaskan kepadanya, agar dia dapat memberikan pertimbangannya. Kalau toh satu pertempuran tidak dapat dihilangkan lagi, akan ku berikan satu jalan yang pantas untukmu. Sepasang tanganku si orang syetian ini belum tentu tak sanggup melayani beberapa jurus dari ilmu pedangmu inb yang kiam itu. Kata-kata itu halus tetapi nadanya berjumawa. Hal itu membingungkan si nona serbab putih itu, yang sedari tadi diam saja. Nona itu heran walaupun ia menerka mungkin selama waktu paling belakang ini, Pekong telah menemui sesuatu yang luar biasa. Biar begitu, ia khawatir orang ini bukan lawannya si imam, apalagi dengan bertangan kosong. Maka ia maju satu langkah dan berkata pada anak muda itu, Kakak, jangan layani dia bicara banyak-banyak. Urusan ini kau serahkan saja pada adikmu ini, akan aku usir dia. Nona itu memanggilnya kakak dan membahasakan dirinya adik. Maka melengaklah Pekong saking heran. Ia mengawasi tajam, hingga ia melihat sebuah muka yang cantik sekali dan mirip dengan raut mukanya Tian Cheng. Mungkin dia ini adiknya Tian Cheng, pikirnya. Dan dia pun salah lihat aku disangkanya kakaknya. Maka ia tertawa di dalam hati, lalu ia berkata, kau menjadi orang luar, Maka itu biarlah urusan dibereskan oleh kakakmu sendiri. Tian Sui sementara itu tertawa-tawar orang berani melawannya dengan bertangan kosong. Maka ia menyelap dan berkata, hari ini ku Toyamu akan membuat kau mati dengan care puas dan tak menyesal, tapi ia tidak lantas turun tangan hanya menunjuk kepada imam disisinya sambil menambahkan, Toheng ini adalah Cheng Hieto Tiang dari Kiu Kong San. Tapi kau jangan khawatir. Aku sudah mengambil keputusan tak akan meminta bantuan siapapun juga. Sekarang aku mau tanya padamu, setengah tahun yang lalu kenapa kau menyelunduk masuk ke dalam gudang pusaka pribadi di Kun Lun San dan mencuri rumput obat Leong Yam Chow, Dan tempo aku mengejar kau sampai di Kim San Siye di mana kita bertemu satu dengan lain, kenapa bukannya kau mengembalikan daun obat itu kau justru membuka mulut besar? Tatkala itu aku masih merasa kasihan padamu sebab melihat kau masih sangat muda. Aku mengalah. Tetapi kau sebaliknya, justru melihat kelalaian ku, kau melukai aku dengan satu tusukan. Tatkala itu telah dijanjikan di dalam tempo tiga bulan kita akan bertemu lagi di Kim San Siye untuk melakukan satu pertempuran yang memutuskan, Kenapa kau justru menyingkir tak mau menemui aku? Apakah katamu sekarang? Mendengar itu, pekong tidak mengerti. Mustahil Tian Cheng mencuri Leong Yam Chow sedangkan pekbu aku yang demikian mujijat khasiatnya masih diserahkan padanya. Mesti ada suatu yang kurang jelas disini. Tapi Hian Siu bicara secara demikian sungguh-sungguh. Karena ia berpikir, ia jadi terdiam. Cheng Hieto Jin lantas campur bicara. Benarkah si Ye Chu melakukan perbuatan serendah itu tanyanya? Pekong merasa sangat sukar menjawab. Ia seorang jujur, sekarang ia harus main komedi. Ia lantas melirik si Nona. Dilihatnya Nona itu membuka mat celebar dan mulutnya sudah bergerak ingin bicara agaknya, lekas-lekas ia memberi syarat mencegahnya. Ia berkata, di dalam hal ini mesti telah terjadi salah paham, namun sekarang aku tidak mau menjelaskannya. Hian Siu Too Tiang, karena kau hendak mengambil keputusan di ujung pedang, silahkan maju. Berikanlah pengajaranmu atas diriku. Karena baru ini aku salah janji, sekarang aku menebusnya dengan jalan mengalah tiga kali Too Tiang boleh menyerang aku tanpa aku membalasnya. Kata-kata itu membuat heran Cheng Hieto dan si Nona, terutama Hian Siu sendiri. Cheng Hieto beranggapan si pemuda sangat tak kabur. Tarepa merasa ia tertawa dingin. Hian Siu sebaliknya menyangka karena Tian Cheng sudah mengaku salah, sekarang dia. Tian Cheng sengaja bicara besar itu. Si Nona lain lagi anggapannya. Ia menyesalkan si anak muda sudah berbicara secara sembrono sekali, terlampau memandang enteng kepada lawannya itu. Maka dengan rumen sungguh-sungguh ia mengawasi si pemuda. Benar-benar perekong bukannya jumawa atau memandang ringan kepada lawan. Dia bicara secara jujur dengan pengharapan urusan dapat didamaikan. Tetapi Hian Siu telah mendendam selama setengah tahun, tak mudah disudahi begitu saja. Maka ia tertawa nyaring, lantas ia membentak. Bocah yang baik, karena kau mencari mampusmu sendiri. Baiklah, Toyamu akan memenuhi pengharapanmu itu lantas ia menyerang sambil berseru. Sambutlah sasaran pedangnya ialah kerongkongan si anak muda. Nampaknya serangan itu serangan biasa saja, tapi sebenarnya telah dilakukan dengan tenaga tersalurkan sepenuhnya. Di lain pihak, ini pun merupakan pertempuran. Di lain pihak, bagi tekong, ia masih belum tahu tenaga lawan, maka syukur ia telah berjanji akan mengalah selama tiga jurus. Maka dari itu, begitu serangan tiba, lantas ia memiringkan kepalanya mengelakkan diri dari ujung pedang. Tapi Hian Siu sangat lihai. Selekasnya ujung pedang tiba pada kerongkongan tetapi gagal mengenai sasarannya, ia segera memutar tangannya meneruskan membacok bahu si anak muda. Kalau serangan itu berhasil, maka akan terbelah tubuh orang sebatas bahu itu. Sinona terkejut tanpa merasa dia menjerit, tubuhnya lantas mencelat maju, berniat menolong si anak muda. Akan tetapi belum tubuhnya itu datang dekat, pedang si imam sudah mengenai sasaran. Tapi sasaran kosong. Karena si imam menyerang secara hebat, tubuhnya sampai terjerunuk ke depan. Perkong di lain pihak kelihatan berdiri tenang di tempatnya semula. Menyaksikan itu, Sinona menjadi girang luar biasa, hatinya lega bukan main. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa untuk menghindari ancaman maut itu dengan wajar, Perkong telah menggunakan coakun, ilmu silatular tubuhnya mengagus begitu gesit bagaikan tak terlihat. Hian Siu heran dan penasaran. Dia tidak sangka akan terjadi demikian. Dua kali dia gagal, panaslah hatinya, dia malu sendirinya. Maka selekasnya juga, dia memutar balik tangannya, guna menebas lawannya lagi. Inilah serangannya yang ketiga. Perkong lolos dari bahaya, hatinya makin mantap kembali ia berkelit, sama mudah dan lincahnya seperti yang kedua kali tadi. Kembali ia berdiri di tempat. Hian Siu terkejut. Dahulu dikubil Kim San Siye, pikirnya, benar dia gesit tetapi gerakannya tak seaneh ini. Ah, jangan-jangan bakal rusaklah nama In-Biang Kiam Hoat dari partaiku. Si imam menyebut-nyebut partainya. Itulah Kun Lun Pei. Karena ingin menjaga baik nama partai, dia jadi menuruti amarahnya, lantas ga menyerang lagi. Dia memutar pedangnya hingga kilau cahayanya berwarna putih ke biru-biruan. Dia pun berseru dengan sangat nyaring. Sin Ona terkejut. Awas serunya, memberi peringatan kepada si anak muda. Justeru di saat si Nona berseru, terdengarlah suara sesuatu benda jauh dan nancap ke tanah. Ternyata kemudian, itulah pedangnya si imam. Melihat itu, mukanya imam itu menjadi pucat pasi. Mendadak dia mengayunkan tangannya ke kepalanya, untuk menghantam kepalanya sendiri. Pekong mencelat maju selagi orang hendak membunuh diri itu, menyambar dan menangkap pergelangan tangan orang itu. Dengan suara sabar ia membarengi berkata, Tau Tiang, harap kau tidak bergusar. Kita sebenarnya tidak bermusuhan. Kalau baru ini aku mengambil rumput obat kalian itu, demi untuk menolong seseorang. Aku berjanji, lain kali akan ku cari obat semacam itu untuk menggantinya. Sembari berkata, ia pun mencabut pedang dari dalam tanah, dan dengan kedua belah tangannya menyerahkan dengan sikap menghormat. Hian Siu gugup, tetapi lekas-lekas ia menyambut pedangnya itu, lalu dengan satu gerakan jari-jari tangannya, dia membuat pedangnya patah, terus dia tertawa sedih dan berkata dengan suara parau, Kau lihai luar biasa Tuan, aku si imam tua menyerah kalah terhadapmu. Aku bersembah, sejak hari ini aku tak akan menggunakan pedang. Lagi. Hanya aku berjanji, kalau kelak di belakang hari kita berjodoh, kita akan bertemu lagi. Si imam memberi hormat, lantas dia memutar tubuh dan pergi berlari-lari. Melihat Seng kawan berlalu, Cheng Hietu Jin jengah sendirinya. Wajahnya suram. Maka dia pun setelah memberi hormat, terus lari menyusul kawannya itu. Pekong berdiri terpaku, matanya mengawasi orang itu berlalu. Ia menghela napas saking berduka. Setelah itu, ia ingat, adiknya Tian Cheng berada di situ. Pikirnya, baik ia tanyakan tentang kakak nona ini. Maka lekas-lekas ia menoleh ke arah nona itu. Tapi entah kapan perginya, si nona sudah lenyap. Tetapi peristiwa saling susul. Baru kedua imam kabur, baru si nona menghilang, maka sebagai gantinya munculah Cik Sengbong Koh Piau bersama Pek Ngero Ho Beng Sin. Melihat mereka itu, Pekong merasa heran. Koh Piau juga mengenali pemuda kita, dia tertawa dingin, kiranya kau berada di sini, bocah berkata si ular tujuh bintang. Tongcumu karena urusan kau, hampir dibinasakan oleh Tian Lei Moli, dia berhenti sedetik.